jadi gak enak ya ini yang biasa dinamakan tritip ya ini sangat tajam ini sangat tajam kalau mengenai kulit apalagi kalau kulit yang sudah basah itu cepat sobek ya halo apa kabar pemirsa black level channel jumpa lagi di hari ini ya di hari yang sangat cerah tapi di cuaca Taiwan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga pemirsa semuanya di hari ini diberikan kesehatan ya diberikan kesehatan dilancarkan segala aktivitas dan rutinitas tentu saja dimurahkan selalu ya rezeki-rezekinya yang berlimpah amin ya robbal ngalamin di video kali ini black level channel akan menunjukkan ya tempat tempat servis kapal ya atau pengedokan ya tempat servis kapal servis dari berbagai mesin terus kayak cat itu dikasih perbarui seperti kapal di depan itu ya semuanya sama ini kita kapalnya sudah naik darat pemirsa sudah ya sini sekarang saya sudah di bawah turun ya dan ini adalah kapal yang saya naikin sebagai tempat bocerda saya pemirsa sebagai tempat bocerda kru ABK kapal TKI nelayan Indonesia TKI nelayan Taiwan ya dan itu setelah di bersih biar tidak apa namanya biar tidak berkarang terlalu tebal ya kenapa di bersih seperti itu karena biar larinya lebih licin dan lebih cepat kalau berkarang lebih tebal otomatis larinya tidak cepat ya karena ada beban dari karang-karang itu seperti itu ya nanti habis disemprot terus dicat ya dicat kembali seperti baru gitu dan ini adalah kapal yang sudah disemprot ya ini adalah tempat service ya atau tempat menaikkan kapal-kapal nelayan kalau misalkan disini ada airnya kapalnya ini sangat panjang sekali belakangnya dan ini kipasnya kecil ya kapal kapalnya kipasnya kecil dan ini kipasnya masih baru seperti ini ini adalah kemudi ya ini kemudi buat belok dan ini kipasnya ya kipas kapal kapalnya sadar karena biar ini kapal black label channel yang tempat bekerja sedang dinaikkan ke atas buat dibersihin buat dicat lagi agar larinya tambah keceng kalau kapalnya penuh dengan karang atau tritip itu buat lari tidak cepat benar saya jadinya harus dibersihin setiap 6 bulan sekali kalau itu ini terlalu tebal karang-karangnya ini mungkin sudah ada setahun mungkin atau lebih karena tebal sekali karang-karangnya karang-karangnya seperti ini misalnya yang biasa dinamakan tritip ini sangat tajam ini sangat tajam kalau mengenai kulit apalagi kalau kulit yang sudah pasah itu cepat sobek jadi seperti ini pemisah tempat servisnya kapal-kapal nelayan Taiwan namanya pengetukannya kalau orang Indonesia ngomong kapal kecil kapalnya biber semua itu adalah kapal speedboot speedboot sangat megah sekali keren gak tau warganya jadi seperti ini pemisah di Taiwan ini ada beberapa tempat ini sangat banyak sekali itu yang sebelah situ buat kapal-kapal kecil kalau yang sebelah sini buat kapal-kapal besar jadi nanti ayo pemisah karena kapal sedang di servis di tempat pengedokan tempat servis kapal otomatis kita tidur di kapal dan membutuhkan listrik jadi ini saya mau ambil listrik disini ya karena ini kabelnya tadi kurang panjang ini jabut saja kita cari listrik buat tidur nanti barangkali buat itu ngecas ngecas oke ya sebentar sini selamat ya tapi itu orang Filipin yang bercer bekerja di tempat pengedokan ini akhirnya saya menemukan tempat listriknya awas jangan sampai salah bismillah ini adalah tempat colokannya stop kontak ya bukan colokan agar nanti waktunya setelah petang sudah ada penerangan atau lampu ternyata pekerja dari Filipin ini sangat rajin ya sampai sore jam begini belum istirahat misalnya luar biasa mungkin ini dikejar waktu ya besok mau dicet atau gimana enggak tahu ini dilebur sendirian kapalnya sudah tampak bersih ini belum bisa kembali belum bisa pulang sudah sepi sudah pekerja lainnya sudah para persih sudah para pandi ini adalah kita lebar saja oke berhasil pare dia gak dengar karena sempertanya terlalu keras airnya dan yang buat sempert ini bawaan air air tawar airnya sangat tajam bisa menghancurkan karang-karang karang-karang langsung hilang ya seperti ini cara membersihkan karang yang melekat di kapal kapal kayu kapal buker juga sama besi juga sama kalau terlalu lama gak disemprot masih tebal ini sudah lus sudah bersih saya mau tanya-tanya sama orang Filipin ini tapi biar terus jadi gak enak ya aduh bisa kalau lewat pare bala rehat kipas sampai beli ayo pemisah dari tadi saya belum mudah-mudahan dalam video ini bermanfaat ya rumisa ya silahkan kalau video ini bermanfaat silahkan untuk menekan tombol subscribe ya lonceng buat notifikasi like comment dan share sebanyak-banyaknya black label channel ya jangan lupa mohon dukungannya pemisah terima kasih